Halo, selamat pagi teman-teman Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah Hasanah, mahasiswa IFET, kelas RPL Di sini saya akan bercerita tentang Kura-kura dan kelinggi Pada zaman dahulu ada persahabatan antara kura-kura dan kelinggi Nah, suatu hari kura-kura dan kelinggi ini berantem berantem karena berubut makanan Nah, kemudian si kelinggi menantang kura-kura, siapa yang bisa berlalui lebih cepat dan memenangkan pertandingan, maka dia akan mendapatkan banyak makanan Nah, kura-kura menyetujuinya kemudian pagi harinya mereka bertanding bertanding untuk lomba lari lomba lari di hutan bersama dengan hewan-hewan lainnya disaksikan hewan-hewan lainnya Nah, yang menjadi juri adalah Sang Kancil Sang Kancil menjadi juri untuk pertandingan mereka berdua Nah, kemudian mereka berdua mulai lomba lari kelinggi dengan sangat kencangnya berlari dan meninggalkan Sang Kura-kura akan tetapi di tengah perjalanan Sang Kelinggi kemudian dia tertidur karena merasa dia sudah jauh banget dan Kura-kura sudah ketinggalan jauh maka dia tertidur Saking asiknya tertidur dia gak tahu kalau Kura-kura itu sudah melewati dia Nah, kemudian Sang Kura-kura terus berlari sambil berkata Wah, asik nih kelinggi tertidur jadi aku bisa memenangkan pertandingan ini ungkap Sang Kura-kura kemudian Sang Kura-kura terus berlari hingga dia melihat garis finish melihat garis finish dia makin bersemangat Nah, saat itu Sang Kelinggi sadar dia membuka matanya Wah, aku tertidur bisa jadi Kura-kura yang menang kemudian dia lari sangat rencangnya mengajar Sang Kura-kura sampai akhirnya Sang Kura-kura sudah menuju garis finish sehingga dia sudah menang dan Sang Kelinggi pun kalah dia yang menyombongkan dia sombong karena dia itu larinya kenceng dan mengecek Kura-kura Hei, kamu itu lambat Nah, buat teman-teman jangan suka mengecek ya karena apa yang kita ajek belum tentu lebih baik dari kita belum tentu lebih baik daripada yang kita ajek ya terima kasih dadah sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.